Intro Hidayah iman akan didapatkan oleh siapa saja yang Allah kehendaki, begitu juga yang dirasakan seorang pendeta yang memutuskan menjadi seorang muwalaf setelah mengalami mimpi aneh. Sebelum kita melanjutkan pembahasan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Hidayah bisa didapat kapan saja, itu juga yang dialami mantan pendeta Maksi Deng. Pendeta Maksi Deng pindah agama ke Islam setelah bermimpi aneh, dia mengatakan kejadian mimpi itu sangat membekas di pikirannya. Mimpi itu datang setelah mantan pendeta Maksi Deng sepulang belajar di Manila, Filipina, namun mimpi itu bukan pertama kali terjadi, ada mimpi lain yang membuat pikirannya gelisah. Saya mendapatkan suatu mimpi, dan mimpi itu saya berada terlempar jauh di suatu tempat yang begitu dalam, gelap, dan sangat menakutkan, dan di mimpi itu saya seperti tidak ada jalan keluar, ujar mantan pendeta Maksi Deng. Mantan pendeta Maksi Deng bermimpi berada di dalam sebuah tempat yang gelap dan menakutkan. Mantan pendeta Maksi Deng berusaha mencari jalan keluar, pada satu titik ia melihat sebuah cahaya, sehingga dengan sigap mengejar cahaya tersebut. Saya tetap berusaha mencari jalan walaupun suasananya begitu menyeramkan, dan saya lihat ada satu titik kecil, oh ini kayaknya ada cahaya. Jadi saya yakin itu jalan keluar, karena di tempat gelap ada satu titik cahaya, berarti itu jalan keluar, lanjut Maksi. Maksi Deng terus mengejar cahaya hingga masuk ke dalam sebuah lubang, di situ ia merasakan sebuah kedamaian yang sangat berbeda dari sebelumnya. Jadi saya kejar cahaya itu redup tapi semakin besar, saya kejar sampai saya masuk di lubang cahaya itu, saya lihat begitu indahnya pemandangan, sangat berbeda dari lubang yang gelap itu, tuturnya. Setelah itulah kejadian hal yang tak diduga-duga, mantan pendeta Maksi Deng dituntun mengucapkan kalimat syahadat, hingga dia hijrah masuk Islam. Di situ saya mendengar nama saya disebut tiga kali, baru saya terbangun, waktu saya terbangun, basah sekujur tubuh, saya berpikir kenapa mendapatkan mimpi seperti ini, berarti tidak ada lagi alasan apapun, saya harus segera hijrah. Lanjutnya, jadi setelah mengalami kejadian itu, beliau berkesimpulan bahwa tidak ada lagi alasan apapun yang membuatnya untuk tidak segera berhijrah, dan memeluk agama Islam, akhirnya mantan pendeta ini menghubungi sahabat lamanya, menanyakan tentang perihal mimpi yang dialaminya tersebut. Saya telepon dia, datang ke kantornya, dan saya mengatakan kalau ingin masuk Islam, dia akhirnya menolong saya untuk mencarikan tempat yang netral agar tidak terjadi keributan, jadi dia memberi petunjuk di balik papan tepatnya di Masjid Istiqomah, jelas beliau. Jadi disitulah beliau belajar dan mengucapkan kalimat syahadat, juga di hadapan Departemen Agama, sehingga mendapatkan sertifikat yang membuat beliau resmi menjadi Islam. Menurut beliau sejatinya agama yang benar adalah agama yang berpedoman pada kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Kita ketahui bahwa kitab suci Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan hingga kini menjadi kitab suci umat Islam. Jadi itulah orang yang tidak masuk Islam pasti tidak akan selamat, tidak ada lagi petunjuk yang diberikan karena semuanya sudah lewat, sebagaimana Taurat, Zabur, dan Injil. Allah sudah mengutus Nabi dan Rasulnya sesuai dengan zaman masing-masing. Saat ini kita berada di zaman penghujung yang tidak akan ada Nabi lainnya, dan tidak ada wahyu lain yang yang diberikan selain wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau dikatakan sekarang ini siapa yang benar, maka yang benar adalah yang membawa kitab suci Al-Quran, dan saat ini umatnya disebut umat Islam, kata mantan pendeta Maksi. Sesuai dengan artinya, Islam itu adalah orang yang patuh dan juga taat serta memegang kitab suci Al-Quran, dan ajaran yang diberikan oleh hamba Allah yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Pada saat itu beliau sudah menjadi pendeta senior, bahkan memiliki banyak jam terbang kemana-mana untuk mendampingi pendeta-pendeta dari luar negeri, sehingga ketika mereka berhutbah, maka beliau yang menjadi penerjemahnya. Kita tahu bahwa seorang pendeta jika sudah mempunyai nama atau jabatan, maka kehidupannya sudah dalam keadaan aman yang sangat luar biasa, karena mendapatkan segala macam fasilitas seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, bahkan pendidikan anak untuk sekolah di luar negeri. Jadi dulu waktu saya khutbah saat membawa laptop dan juga tas berisi uang, itu rasanya laptop lebih ringan, duit yang mereka berikan kepada pendeta itu uang-uang yang baru, uang yang menjadi penghargaan kepada penyebar agama Yesus, kata beliau sedikit bernostalgia. Jadi itu semua bisa dikatakan bahwa para pendeta telah membanggakan kenikmatan dunia, tanpa ada rasa penyesalan sedikitpun. Bagi beliau hal seperti uang dan kekayaan akan dihancurkan, tapi yang akan dibawa mati adalah perjalanan hidup yang akan selalu dicatat. Saat ini beliau tinggal di rumah kos sederhana bersama dengan istri barunya, karena memang misi beliau saat ini adalah berusaha untuk lebih banyak memberi. Menurut beliau memberi tidak harus menunggu mempunyai banyak uang atau kaya. Di tempatnya tinggal pun, beliau sudah banyak dikenal orang karena selalu memberi dan berbagi. Di sana beliau dikenal sebagai Pak Abu Bakar. Kami adalah orang yang suka untuk saling berbagi, jadi itulah kenapa kami bisa membangun musala. Itulah mengapa saya dipercayakan menjadi ketua pembangunan pada waktu itu. Mungkin mereka sudah melihat perjalanan hidup saya selama ini. Bahkan saya saat ini juga menjadi staff RW untuk anak-anak yatim di sini, jelasnya. Beliau memberikan saran agar musalanya dibangun secara permanen meski memerlukan biaya banyak, sehingga beliau banyak share pemberitahuan di Facebook kalau sedang membangun musala. Sehingga tanpa disadari ternyata banyak orang berdatangan mencarinya untuk turut menyumbangkan. Alhamdulillah saat ini musala sudah mulai dipakai, begitu pula lantai dua yang sudah indah. Rencananya di lantai tiga akan dibangun untuk taman. Jadi walaupun kami tinggal di tempat begini, tapi kami berdua berpikir bahwa harus memiliki pola pikir yang besar karena tidak ada yang tidak bisa jelasnya. Alhamdulillah saya tidak pernah mengkristenkan orang, misi saya pada saat itu adalah membantu masyarakat yang berekonomi lemah, dan memang mereka pada awalnya sudah menjadi kristen, kata beliau menjelaskan. Saat menceritakan kisahnya kepada kami, beliau mengatakan jika pada saat itu ada satu misi kekristenan yang sempat beliau kacaukan, misi gereja membuat suatu planning untuk mengkristenkan, dengan menerjunkan para pendeta untuk mengajarkan kursus bahasa Inggris, motoris untuk driver atau permesinan di daerah Labuan Banten, dengan mengganti katepnya diganti menjadi KTP Islam. Misinya untuk pengkristenan, tapi waktu itu memang sudah ada internal tauhidnya, itu saya kacaukan sedikit, harus hati-hati sama pergeran ini, hati-hati ada misi terselubung, kata beliau menjelaskan pengalamannya di kependetaan. Bahkan beliau juga mencuri bahan-bahan bantuan dari misionaris itu, untuk dibagikan kepada masyarakat yang ekonomi lemah, dengan berkata kepada mereka bahwa bantuan ini tidak ada misi lain, tapi hanya untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Selain beliau pernah menempuh pendidikan teologi dari Manado hingga ke Manila, beliau juga pernah menjadi ketua master guide di Papua, chief of Pathfinder di seluruh Papua. Organisasi gereja itu terdapat Pathfinder yang melatih anak-anak muda untuk lebih disiplin, dan mengenal bermacam-macam tanda kepahaman. Salah satu program misionaris gereja adalah satu tahun untuk Tuhan, waktu itu beliau adalah orang Indonesia yang pertama yang menjadi misionaris muda di Manila. Namun setelah memeluk agama Islam, beliau meninggalkan semua gelar dan kejayaannya, kemudian melanjutkan kehidupannya dengan memulai semuanya dari nol. Beliau meyakini bahwa apapun yang dijalani pasti atas seizin Allah. Meski pada awalnya beliau tidak memiliki pekerjaan dan mencoba banyak hal, seperti berjualan kue, berdagang kacang ijo, menjadi kuli bangunan, hingga akhirnya menjadi supir di sebuah rental mobil ternama, beliau banyak mencoba pekerjaan lain karena meskipun memiliki ijasa S2, nyatanya itu tidak berarti karena semuanya berhubungan dengan kekristenan. Jadi mulai dari nol saya mencari apa saja, lalu saya ingat kalau saya bisa membawa mobil, jadi saya mencari-cari tempat yang bisa driver, Alhamdulillah waktu itu ada satu rental mobil, saya dites dan diterima, kemudian saya menjadi supir rental selama tiga bulan, lalu saya harus menjemput orang-orang yang dari luar negeri, jelasnya. Kemudian BPJS memakai rental kami karena membutuhkan tambahan sopir, jadi saya yang diajukan dan Alhamdulillah sampai sekarang, tambah beliau. Anak-anak dari istri yang sebelumnya masih beragama kristen, bagi beliau mungkin untuk sementara waktu masih membiarkan anaknya untuk menempuh pendidikan terlebih dahulu, lebih pastinya suatu saat nanti setelah mereka selesai, pasti akan bertanya lebih lanjut kepada bapaknya. Insya Allah mereka pasti akan bertanya kepada saya, kenapa papa yang sudah sampai pendeta tapi semuanya ditinggalkan, mudah-mudahan ke depannya itu akan mereka tanyakan kepada saya, kata beliau dengan penuh harap. Tak hanya keluarga dan kerabat dekat beliau yang kaget mendengar bahwa beliau telah masuk Islam, tetapi juga para jemaat yang berada di Papua, karena sampai sekarang pun beliau masih menjalin silaturahmi dengan baik kepada mereka. Ia semuanya kaget, jadi sampai sekarang kalau mereka itu sering bertanya, jadi saya ini dipanggil apa, pendeta atau ustad, jelasnya sembari tertawa menanggapi tingkah jemaatnya. Dalam menghadapi mereka, beliau juga tidak langsung menunjukkan salah atau benar, melainkan dengan pelan-pelan hingga mereka paham, begitu pula saat adik-adiknya memeluk Islam. Alhamdulillah seperti adik-adik saya, ada dua orang yang masuk Islam, mereka sekeluarga, jadi mereka sendiri yang bertanya kepada saya, jadi saya berikan penjelasan kepada mereka tanpa menyalahkan sedikitpun ajaran yang mereka pegang, kata beliau menjelaskan. Karena mendengar penjelasan dari beliau yang tidak langsung memfonis salah atau benar, maka adik-adiknya tertegun hatinya untuk memeluk agama Islam, inilah kisah singkat perjalanan hijrah seorang pendeta, yang memutuskan menjadi seorang muhalaf setelah mengalami. Sampai jumpa di video selanjutnya.